Puluhan mama yang merupakan wali murid itu mendatangi kantor wali kota Batam karena kecewa anaknya tidak dapat masuk di SMA Negeri Tiga Batam. Mama ini mendatangi kantor wali kota Batam bersama anak-anak mereka dengan membawa berkas pendaftaran dari SMA Negeri Tiga Batam. Salah seorang wali murid, Linda, mengatakan lebih dari 80 wali murid merasa kecewa. Lantaran anak-anak mereka tidak dapat masuk di SMA Negeri Tiga Batam. Para siswa tersebut justru terlempar ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari rumah. Ini perwakilan dari orang tua mau berjuang untuk masuk anak kami di SMA Tiga. Kami adalah warga sekitaran SMA Tiga. Tapi kita tidak diserima di SMA Tiga terlempar di SMA-SMA yang lain, contohnya SMA 21. Jadi kami berharap datang ke sini ke Bapak Wali, kiranya Bapak bisa menolong kami. Karena kami sangat berharap pada siapa lagi, keseluruhannya kepada Bapak Wali Kota. Ia menjelaskan kedatangan peluang mama ini untuk meminta Wali Kota Batam agar mencarikan solusi terkait sekolah untuk anak-anak mereka. Sementara itu, asisten satu pemerintah kota Batam, Yusufa Hendri mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi dan keluhan para wali murid itu. Ia menilai masalah itu terjadi lantaran kuota atau daya tampung yang terbatas dari sekolah tersebut. Ada yang macam-macam, ada yang katanya tadi jaraknya 500 meter dari sekolah, tapi karena sistem, sekolah. Makanya jaraknya dekat, tapi dia tidak punya kakak kan di Bapak Wali, katanya memang sekolah di Bapak Wali, tapi tidak punya kakak kita di Bapak Wali, katanya sekolah. Nah ini mungkin kita akan tahu kalau memang dia minta surat pindahnya dipindahkan ke Bapak Wali, kita sudah pindahnya. Nah sisanya selebbina nanti akan kami namorkank kepada Pak Wali, pada Bapak Wali, kepada Ibu, kepada Ibu, kepada Ibu, kepada Ibu, kepada Ibu, kepada Kepala, Kepala di�? Kebutuhan, ada suci untuk mereka-mereka ini yang kita mouse-nemu. Terima kasih hari Pak Masih kesiapan enggak. Nggak ada jauh untuk ke sekolah yang mengembangkan e-book. Dari Batam, Kepulauan Real, Muhammad Heyrudin, UTV Mengabarkan.